salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia Selamat pagi Selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar ada kabar gembira buat teman-teman kita yang saat ini menjadi pendamping desa atau TPP tenaga pendamping profesional Menteri Desa PDTT Gus Halim berjanji akan menaikkan status mereka menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK yang tentunya dengan naiknya status menjadi PPPK maka naik pula kesejahteraannya dari mulai gaji pokok, tunjangan melekat, dan tambahan penghasilan lainnya dari pemerintah daerah sungguh ini adalah kabar yang sangat menyenangkan penasaran dengan informasi ini simak terus di video selanjutnya ya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribenya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jpnn.com judulnya sebagai berikut ya kabar gembira dari Gus Halim buat pendamping desa ini berita terupdate 7 Oktober 2022 jpnn.com Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar alias Gus Halim menyampaikan kabar baik buat seluruh tenaga pendamping profesional saya telah meminta Menpan RB untuk memberikan penghargaan yang adil kepada TPP untuk meningkatkan statusnya sebagai aparatur sipil negara ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK kata Gus Halim Sapaan Akrab Abdul Halim Iskandar dalam acara puncak Hari Bakti Pendamping Desa di Jakarta Jumat 7 Oktober 2022 selamat ya buat teman kita nih pendamping desa ini janji Mendes akan diperjuangkan ya rencananya dinaikan status menjadi ASN PPPK langkah ini menurut Gus Halim sebagai salah satu upaya untuk memastikan pendamping desa tetap bersama-sama ke Mendes PDTT dalam gerak langkah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pasalnya pendamping desa adalah anak kandung dan ujung tombak pelaksanaan pembangunan desa semoga tahun depan segera dimulai pendataan dan pemetaan TPP untuk menjadi bagian dari ASN sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK kata Gus Halim Gus Halim menjelaskan tahun ini memang beberapa tenaga honorer pada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah telah didata oleh Kemenfan RB untuk kepentingan pemetaan ASN namun Gus Halim memastikan khusus untuk status tenaga pendamping profesional TPP punya peluang besar untuk menjadi ASN PPPK ya itulah informasi hari ini ya buat teman-teman kita yang menjadi pendamping desa ada kabar baik nih dari Mendes PDTT semoga cepat terrealisasi menjadi ASN PPPK kalau di kependidikan ya teman admin dalam satu keluarga ada jumlah empat ya empat anggota keluarga nah itu untuk gaji dan tunjangan P3K nya adalah tiga sembilan sembilan delapan ya kurang lebih jadi hampir empat juta belum lagi ada tunjangan tamsil tambahan penghasilan bagi PNS dan PPPK itu beda lagi ya berarti teman-teman pendamping desa dengan naiknya status menjadi ASN PPPK naik pula tingkat kesejahteraannya dari pemerintah amin wassalam terima kasih terima kasih terima kasih